Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk menyelidiki firman Tuhan dengan judul Zaman yang membutuhkan kesabaran. Ada pepatah kehindahan musim semi tercipta dengan menunggu. Tak seorang pun bisa membuat musim dingin berakhir dan segera mendatangkan musim semi. Musim semi datang selama kita menunggu. Sekarang situasi zaman ini sangat susah. Dan murung, banyak spesialis berkata bahwa keadaan ini akan berlanjut setidaknya sampai pertengahan pada tahun depan. Saya percaya bahwa pasti ada kehendak Tuhan yang membuat kita melewati terowongan panjang ini dengan kesabaran. Orang-orang kudus dari gereja awal sudah melalui terowongan panjang dan gelap sambil terancam tesmani dan banyak dianyinya. Tuhan memberikan iman yang teguh dan keberanian pada mereka agar mengatasi terowongan yang gelap itu. Sekarang, karena COVID-19, kita tidak bebas bertemu orang lain dan melakukan kegiatan yang biasa kita lakukan dulunya di dalam iman. Walaupun begitu, kita tidak boleh membiarkan situasi ini menggoncang iman kita, mengacaukan dunia batin kita, dan membuat pikiran kita berantakan. Keindahan musim semi tercipta melalui kesabaran dan menunggu. Tanpa kesabaran, kita tidak bisa melihat kedatangan musim semi. Sama seperti itu, kita perlu kesabaran dan menunggu di dalam dunia iman kita. Karena kita mau makan buah apel, kita segera menanam pohon apel pada pagi ini. Apakah kita bisa mendapat buahnya pada siang hari ini? Kita harus menunggu. Tuhan memberikan kita sebuah pelajaran tentang menunggu melalui alam. Saya berpikir bahwa sekarang adalah zaman yang membutuhkan kesabaran. Oleh karena itu, daripada perasaan yang mencemaskan tentang keadaan lingkungan luar, semua anak-anak Zion seharusnya dengan sabar menunggu. Kristus telah datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu dan naik ke surga setelah memberitakan Injil Perjanjian Baru. Dan dia datang lagi di Korea negara ujung bumi untuk menyelamatkan umat manusia. Dia datang sekali lagi dan memimpin kita untuk keluar dari terowongan sepanjang 2000 tahun ke dunia kebenaran yang terang. Sesudah dia memberitakan semua kebenaran yang harus diberitakan pada zaman ini, dia naik ke surga. Sekarang akan jadi tahun ke-36 sejak kenaikan. Rupanya, kita harus menunggu jangka panjang. Tetapi Tuhan terus memberi kepada kita sebuah pesan melalui Alkitab bahwa kita perlu bersabar. Kamu harus bersabar dan menunggu. Bahkan di dalam dunia alam butuh waktu untuk sebuah pohon menghasilkan buahnya. Orang perlu menunggu sampai pohon itu bertumbuh dan menunggu lagi sampai buah-buahnya muncul satu persatu dan menjadi matang. Sampai saat pohon itu berbuah, kita harus menunggu dan bersabar. Kalau orang yang menghabiskan setiap hari tanpa melakukan apapun, dia merasa bosan setiap hari. Tetapi, kalau kita berusaha giat bekerja untuk Injil dan menanggung tugas yang diberikan Tuhan kepada kita dengan segenap hati kita, kita tidak akan merasa bosan selama kita menunggu. Jadi, hari ini, Tuhan telah memberikan suatu pelajaran dari Alkitab bahwa pada zaman ini memerlukan kesabaran. Dalam penambahannya, karena Alkitab adalah surat dari Tuhan, Bapak berkata bahwa kesabaran itu dibutuhkan karena Alkitab itu mengandung kehendak Bapak dan Ibu. Mari kita baca firman Tuhan di Yakubus, Pasal 5. Pasal 5 ayat 11 kita baca. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Orang yang bertekun disebut yang berbahagia. Kita harus sabar menunggu kerajaan surga. Sampai surga diberikan kepada kita, ada perubahan lingkungan luar yang tak terhitung banyaknya. Selama keadaan kita terus berubah, setan menggunakan keadaan dan situasi itu untuk menggoyahkan ketuguhan iman dan coba mengacaukan kita dengan berbagai cara sehingga iman kita dipadamkan dan jauh dari pusat iman. Di sini tertulis, Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub telah menderita sangat parah. Dia sudah mengalami banyak cobaan dan ujian dengan berbagai cara seperti nyawa keluarganya diambil, berbagai penyakit menimpahnya dan mengambil semua harta kekayaannya. Walaupun setan memakai faktor keadaan luar untuk menyulitkannya, tetapi Ayub selalu berkata, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Tuhan memberi berkat kepadaku sampai saat ini. Bukankah Dia layak mengambil berkat daripadaku? Dia selalu mengucap syukur dan pujian kepada Tuhan. Kesabaran Ayub disebutkan seperti ini di dalam Yakubus Pasal 5. Orang yang bersabar disebut sebagai orang yang bahagia. Karena pandemi COVID-19 berlangsung selama hampir satu tahun. Di antara kita, ada memiliki pikiran yang sedikit kabur tentang Injil. Dan ada yang harapan akan surga tidak jelas lagi. Berbagai jenis tipe orang terungkap. Sebagai contoh, pada musim dingin, sebuah danau kecil menjadi beku dan di atas permukaan yang sudah menjadi es tersebut. Terdapat berbagai benda seperti batu dan dahan. Ketika musim semi tiba, danau beku itu mencair dan suatu perubahan muncul. Semua batu di atas danau beku itu tenggelam ke dalam dasar danau. Semua potongan besi juga tenggelam ke dalam air. Tetapi daun-daun dan dahan-dahan terapung di atas danau itu. Awalnya, semua mereka berada di posisi yang sama. Itu kelihatannya mereka semua berada di tempat dan keadaan yang sama. Tetapi lingkungan musim semi datang sehingga mereka menunjukkan sifat alami mereka. Sama seperti itu pada akhir zaman ini. Kita dinyatakan menurut ukuran iman kita ketika keadaan dan lingkungan luar kita berubah. Ada yang dinyatakan imannya ringan di atas timbangan Tuhan. Ada orang yang menjaga iman mereka sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu dan menjaganya sampai akhir. Dan ada juga iman orang yang segera hancur ketika ada hujan dan badai. Bukankah ada orang yang telah disebutkan Yesus tersebut di dalam Matius pasal 7 agar dapat menjaga iman hingga akhir memasuki surka. Kita harus dengan teliti membaca surat yang diberikan Tuhan Bapak dan Tuhan Ibu kepada kita. Di dalam surat tersebut terdapat ketulusan dan kasih penulis surat itu diukirkan di atas tulisannya. Bapak dan Ibu telah mengetahui bahwa zaman seperti ini akan datang. Maka sudah memberikan surat kepada kita dan isinya. Berbahagialah orang yang bertekun di dalam kesabaran. Kita harus mengingat dan mengukirkan firman ini. Lalu, karena Tuhan telah mengajarkan kita semua untuk bersabar, akibat apakah yang akan terjadi kepada orang yang tidak bersabar? Kalau kita tidak bersabar, hak keselungan sorgawi akan diambil dari kita. Oleh karena itu, Tuhan berkata kita harus bersabar. Mari kita baca kejadian pasal 25 ayat 29. Pada suatu kali Yaakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari Padang. Kata Esau kepada Yaakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yaakub, juallah dahulu kepadaku hak keselunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak keselungan itu? Kata Yaakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yaakub dan dijualnyalah hak keselungan kepadanya. Lalu Yaakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak keselungan itu. Karena Esau tidak menahan kelaparan. Akhirnya, hak keselungannya diambil daripadanya. Sekarang juga, kita menghadapi banyak keadaan yang membuat kita harus sabar selama kita menjalani kehidupan iman kita. Kalau kita tidak tidak bersabar, hak kita akan diambil daripada kita. Bukan hanya itu. Kalau kita tidak bersabar, kita akan kehilangan kebenaran. Sehingga, kita kehilangan kerajaan surga. Itulah sebabnya Tuhan terus menyampaikan firmannya melalui Alkitab, surat kasihnya, kepada kita. Tunggulah sampai akhir. Sabarlah sampai pada kesudahannya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, Tanggalkanlah antik-antik emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mesbah di depan anak lembu itu, berseruah Harun katanya, besok har raya bagi Tuhan. Dan kesokan harinya pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Di sini juga kita melihat, Musa telah naik ke Gunung Sinei, tetapi dia tidak turun walaupun 40 hari telah berlalu. Bangsa Israel kehilangan kesabaran. Mereka bahkan tidak bisa menunggu 40 hari, lalu berkata, Musa pemimpin kita telah mati, jadi mari kita buat dewa yang memimpin kita sampai kekanaan. Kemudian mereka membuat anak lembu emas melalui Harun dan menyembahnya. Perbuatan itu membuat Tuhan menjadi marah. Jadi, pada sejarah masa lalu itu, di mana dalam sehari, 3 ribu orang itu dibunuh pada hari itu, bukan? Mari kita baca ayat 21. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah Tuhanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalani di depan kami sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepada aku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Mari kita lihat seberapa banyak orang dibunuh dan gagal masuk ke kanan karena perkara itu. Ayat 25 Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buat cemoh bagi lawan mereka. Maka berdilah Musa di pintu gerbang perkeman itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan datanglah kepadaku. Lalu berkumpulah kepadanya seluruh Bani Levi. Berkatalah ia kepada mereka, Beginilah firman Tuhan ala Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkeman itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Levi melakukan seperti yang dikatakan Musa dan pada hari itu dewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikalah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Pada akhirnya, jika kita tidak sabar, kita akan melanggar perintah-perintah Tuhan. Bila kita tidak sabar, kita semua akan ditewaskan di tengah perjalanan menuju kanaan. Saudara-saudari, kita perlu kesabaran. Kita membutuhkan iman untuk bertahan sampai akhir. Ketika kita melihat kembali kehidupan di padang gurun pada zaman Musa 3.500 tahun yang lalu dimulai dengan semangat dan kegembiraan dan dengan harapan yang besar akan tanah kanaan yang diberikan Tuhan yang mengalir susu dan madu. Beberapa keadaan lingkungan luar dibuat yang mencegah untuk masuk ke dalam tanah kanaan sebab lingkungan luar berubah. Pikiran dan keyakinan mereka juga berubah. Iman mereka terguncang dengan keras ke kiri atau ke kanan mengikuti pengaruh lingkungan. Tuhan telah memberikan perintah kepada mereka Jangan ada padamu ala lain di hadapanku. Jangan kamu membuat berhala bagimu dan mengukirkannya pada kedua loh batu sebagai kesepuluh firman. Tetapi mereka sudah berbuat perbuatan yang buruk itu karena mereka tidak punya kesabaran. Kita perlu berdiri teguh sampai akhir dengan percaya Bapak dan Ibu akan memimpin kita sampai kekenaan ke dalam kerajaan surga. Tetapi banyak penghujat muncul penyakit baru seperti virus korona muncul dan banyak hal yang menghalangi kita untuk percaya muncul bahkan keluarga jasmani menghina kita dengan berkata saya dengar bahwa gerejamu adalah gereja sesat. Setelah menghadapi berbagai hal seperti ini tujuan utama dan pertama untuk masuk ke surga semakin samar dan lemah jadi orang yang tidak sabar tidak akan menerima kerajaan surga. Oleh karena itu di dalam keluaran pasal 32 orang Israel telah membuat anak lembu emas karena mereka tidak sabar ketika Musa tidak turun dari gunung sine selama 40 hari. Jika Tuhan berjanji menuntun kita dari Mesir ke Kanaan maka kita hanya perlu terus mengikuti sampai akhir dengan percaya pada janji itu. Namun beberapa gagal sabar menunggu dan kehilangan iman karena keadaan lingkungan berubah dalam perjalanan. Walaupun awalnya bersemangat akibat yang malang ini datang karena mereka tidak dapat bertahan. Mari kita baca Bilangan Pasal 20. Melihat firman Tuhan pada Bilangan Pasal 20 dikatakan bahwa betapa pentingnya waktu pada zaman sekarang ini dalam arti janganlah menjadi seperti orang-orang ini. Pasal 20 ayat 10 kita baca. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, Dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu, Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya dua kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemah ini masuk ke negeri yang akan keberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun karena tidak ada air di padang gurun. Musa dan Harun mendengar kata-kata rakyat yang bersungut-sungut setiap hari. Jadi Musa berkata, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Karena tidak menyatakan kemuliaan Tuhan, tetapi mereka mengutamakan keadaannya yang sedang sangat cemas, sehingga mereka gagal bersabar. Akibatnya, dia tidak diizinkan untuk masuk kekanaan walaupun sudah hidup sebagai seorang nabi. Harun dan Musa dua-duanya gagal untuk masuk kekanaan, tetapi mati di padang gurun. Memang, bangsa Israel yang sudah bersungut-sungut tidak tiba di tanah gurun. Tidak tiba di tanah gurun. Semua sejarah ini menunjukkan kepada kita seberapa pentingnya kesabaran bagi kita sekarang. Karena itu, kita harus memiliki kesabaran yang luas tanpa batas. Kesabaran kita harus berlanjut sampai akhir, bahkan sampai nyawa yang kita terima dari Tuhan berakhir. Dalam perjalanan kekanan, beberapa orang bertahan selama 10 tahun dan takut akan Tuhan. Tetapi ada yang jatuh pada tahun ke-11. Beberapa orang bertahan selama 20 tahun. Tetapi ada yang jatuh pada tahun ke-21. beberapa orang bertahan selama 30 tahun. Tetapi jatuh pada tahun ke-31. Jika dia jatuh pada waktu itu, 30 tahun yang sudah dia jaga menjadi sia-sia. Saya dan saudara-saudari harus dapat menjaga iman dengan kesabaran. Bahkan sampai waktunya kita memasuki kanan, bukan? Mari kita lihat kasus istri Ayub. Mari kita baca Ayub pasal 2 ayat 4. Lalu jawab Iblis kepada Tuhan, Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada Iblis, Nah, ia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya. Kemudian Iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpannya Ayub dengan barah yang bosuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah habu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, Masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah alamu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Istri Ayub memuci dan takut akan Tuhan pada waktu dia diberkati oleh Tuhan. Tetapi saat dia menghadapi sesuatu kesulitan kecil, segala waktu di mana dia sudah bertahan menjadi sia-sia. Dia berkata kepada Ayub Masih bertekun engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah alamu dan matilah. Pada akhirnya, pasti akan terlihat semua perilaku iman seperti ini dari mereka yang tidak mampu bertahan dalam kesabaran. Jika lingkungan luar berubah sedikit, jika ada hal yang membuat tidak menguntungkan, dan jika ada hal yang membuat tidak nyaman, pada akhirnya bersungut-sungut kepada Tuhan dan tidak memuliakannya. Oleh karena itu, Tuhan sudah berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Nanti kamu pasti akan mengerti alasan mengapa hal ini terjadi. Bahkan Ayub dan istrinya mungkin tidak mengetahui mengapa semua hal-hal seperti itu terjadi pada keluarga mereka pada waktu itu. Tuhan membuat kita mengetahui bahwa setanlah yang sudah menggodai keluarga Ayub melalui catatan para nabi. Bukankah itu dimaksudkan Tuhan menulis Kitab Ayub. Ketika kita melihat sikap dari istri Ayub, Musa, Harun, dan semua umat yang ada di dekat mata air Meribah di Padanggurun, kita dapat melihat bahwa mereka semua tidak mempunyai kesabaran. Zaman ini, kita membutuhkan kesabaran. Bahkan pada zaman ini, seperti kekuatan pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, banyak orang merasakan depresi oleh karena corona ini dan tidak dapat hidup normal dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dulunya, kita memakai tas dan pergi keluar untuk menginjil dengan berkata, percayalah kepada Tuhan. Waktu itu, api roh kudus bernyala-nyala dalam kita. Tetapi selama setahun ini, kita seperti melewati terowongan panjang. Kita sedikit sesak dan cemas. Kita perlu kesabaran. Iman yang dapat bertahan sampai akhir itulah yang paling indah dan berharga daripada menjalani hidup iman puluhan tahun. Mari kita baca Matius pasal 24 ayat 9. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak Nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan menerima apa? Akan selamat. Zaman ini dibutuhkan kesabaran yang bertahan. Sampai akhir, iman siapakah iman yang paling baik? Jika seseorang memberi pertanyaan ini, jawabannya iman seorang yang menjaganya sampai akhir itulah yang terbaik. Bahkan, jika seorang menjaga imannya selama setahun atau dua tahun, Yesus berkata bahwa hanya orang yang menjaga iman sampai akhir akan selamat. Saudara-saudari, waktu itu sudah dekat. Mari kita baca Wahyu Pasal 2 ayat 25. Nah, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Kita perlu kesabaran untuk memegangnya sampai dia datang. Ayat 26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya artinya, kesabaran bukan? Melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tempikir tukang priuk sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Sekarang di sini, ketika kita melihat kedua firman ini yang diberikan di dalam Wahyu Pasal 2 ayat 25.26, melaluinya, kita bisa mengerti bahwa kita tidak bisa memperoleh kuasa atas bangsa-bangsa. Jabatan Imaman Rajani, Kerajaan Surga, dan hidup yang kekal jika kita tidak mempunyai kesabaran. Tidak peduli bagaimana keadaan lingkungan luar berubah, semua anak-anak Sion harus mendirikan iman di atas batu dan menjaga iman kita tidak tergoyah ataupun melemah. Mari kita baca Ibrani Pasal 10 ayat 35. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Ini firman siapa? Alkitab tertulis menurut kehendak Tuhan oleh dorongan roh kudus. Nabi-Nabi menyampaikannya. Alkitab adalah surat Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sudah kamu melakukan kendala kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tuhan sudah berjanji untuk kita menjadi imamat rajani dan dia berjanji akan memberikan dunia abadi tempat tidak ada lagi maut, perkabungan, dan duka cita dan akan memerintah untuk selama-lamanya supaya kamu memperoleh semua yang dijanjikan itu. Ayat 37. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Dengan iman yang seperti ini iman kita seharusnya menjadi iman yang tidak luntur dan tidak lelah sampai akhir sampai pada hari kedatangan Bapak bukan? Tuhan telah berkata orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekarang kerajaan surga sangat dekat seperti sudah di depan kita jadi mari kita lebih giat untuk berlari ke surga dan meneguhkan iman kita bahkan di dalam pandemi virus corona ini. Kalau begitu untuk apakah kita harus bertahan dan bersabar? Mari kita baca 1 Thessalonica pasal 4 ayat 14 Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal sebab pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kalah Allah berbunyi maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongkong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kita sedang menunggu saat yang mulia ini dengan kesabaran. Bapak akan datang dikelilingi beribu-ribu malaikat dengan bunyi sangka kalah penghulu malaikat pada hari terakhir. Pada waktu itu anak-anak Sion akan diubah dan menyongsong Bapak di angkasa. Lalu kita akan hidup bersama Tuhan Bapak dan Tuhan Ibu di kerajaan surga di mana sukacita dan kegembiraan baru diciptakan setiap hari. kita sedang menantikan waktu yang sangat mudah itu. Kita perlu kesabaran dalam hal itu. Sama seperti butuh waktu sampai sebuah pohon berbuah setelah ditanam. Kita harus menunggu sampai kita memperoleh hasil daripada penginjilan ini. Dibutuhkanlah musim tingin, musim semi, dan musim panas. Semua itu menjadi satu untuk banyak buah dan hasil pada musim kukur, bukan? Jadi, kita harus mengerti bahwa kehidupan iman kita sama seperti itu. Kita tidak boleh mengikuti kebodohan bangsa Israel di Padanggurun yang sudah kehilangan Tuhan atau berpaling dari Tuhan karena tidak bersabar dan bertahan sampai akhir. Walaupun kita berada dalam keadaan lingkungan saat hujan deras dan angin bertiup. Jadi, pusat iman kita jangan tergoyahkan karena iman kita didirikan di atas batu. Jangan berkata aku tidak bisa bertahan lagi walaupun pandemi virus corona ini berlangsung. Banyak anggota tetap menginjil dan mendidik secara online sekarang. Kita hanya perlu menanggung kehendak. Lakukanlah berdasarkan keadaan yang diberikan. pada waktu ini. Tuhan memberi jalan keluar jika kita memintanya, bukan? Dalam melakukannya, saya sedikit berharap dalam masa corona yang sulit ini dan saya berharap bahwa kita semuanya akan dapat menerima Tuhan dalam sukacita. Haleluya. Pada hari dimana Tuhan datang dengan beribu-ribu malaikatnya sebagai hakim dan juru selamat di atas bumi ini. Saya menutup khutbah ini. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.